Gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, membuat semangat dan empati warga Balikpapan untuk menolong demi kemanusiaan bangkit. Sejumlah elemen masyarakat di Kota Minyak mulai bersatu dan bergerak untuk menyalurkan bantuan. Salah satunya yang dilakukan oleh jajaran TK Manuntung Balikpapan yang menyalurkan bantuan bagi korban tsunami dan gempa bumi di Palu dan Donggala. Bantuan berupa Mi Instan hasil penggalangan dana dari keluarga besar TK Manuntung akan diserahkan di Sekretariat Kelompok Kerja Guru TK Balikpapan Barat untuk dikumpulkan dengan bantuan-bantuan lainnya dari sejumlah lembaga pendidikan di Balikpapan Barat. Bagi jajaran TK Manuntung, semangat berbagi dan peduli terhadap sesama merupakan satu bentuk pendidikan karakter yang perlu ditanamkan bagi para anak didik. Kepala TK, Dr. Andadah Liana Usama mengatakan bantuan yang diserahkan kepada korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala merupakan bentuk kepedulian dari jajaran TK Manuntung. Lebih lanjut dirinya mengatakan semangat berbagi dan peduli terhadap sesama merupakan satu bentuk pendidikan karakter yang perlu ditanamkan bagi para anak didik. TK Manuntung juga ikut berbela sungkawa, keluarga yang ada di Palu dan Donggala, maka tadi para komite TK bisa mengumpulkan beberapa sumbangan. Mudah-mudahan sumbangan ini memberi mampaat kepada yang membutuhkan. Bentuk kepedulian Bu ya dari jajaran TK Manuntung? Itulah bentuk pendidikan karakter yaitu peduli sesama sehingga anak-anak itu mendapat pembelajaran sejak usia ini. Insya Allah sumbangan yang kami kumpulkan akan diserahkan melalui posko K3TK, toko kerja Kepala Taman Kanak-kanak yang disalurkan ke korban itu kita serahkan dulu kepada kedua K3TK yaitu yang berada di TK Cepat. Harapan saya mudah-mudahan anak-anak dapat tetap selalu peduli lingkungan karena ini merupakan dasar dari mereka untuk mempunyai jiwa yang selalu saling tolong-menolong. Sementara itu orang tua anak didik Yuspi Tasari mengatakan dengan adanya penggalangan dan penyerahan bantuan menjadi satu nilai pembelajaran bagi para anak didik, akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap yang membutuhkan. Ini kami semua anak murid dan ibu komite bikin acara sumbangan untuk korban bencana Palu dan Donggala, untuk juga melatih anak untuk bisa berbagi kepada sesama yang lagi kesusahan. Respon dari wali murid sangat mendukung atas kegiatan ini, semangat saja untuk membantu korban bencana Palu dan Donggala, semoga bisa tersampaikan niat baik kami semua.